yang tebal, wajah yang cantik sepertinya semua hal itu dimiliki oleh seorang Ralin Shah dan yang membuat kita selalu penasaran adalah apakah dia harus effort atau upaya banget nih untuk menjaga tubuhnya tetap langsing tersebut atau kan memang secara genetik ya yang kedua itu suka bikin iri ya pemirsa ya apalagi kalau kita melihat postingannya di social media itu banyak sekali dia sudah menikmati tempat-tempat makan dengan makanan yang enak-enak nah kira-kira seperti apa ya Ralin menjaga kelangsingan tubuhnya apakah ada rahasia khusus ataukah ada olahraga yang dia lakukan nah langsung saja kita melihat tips kecantikan ala Ralin Shah bila melihat bentuk badan Ralin Shah selama ini siapapun tentu sepakat jika wanita 31 tahun kelahiran Jakarta ini tergolong memiliki badan yang kurus dan bagi Ralin situasi dan keadaan seperti ini diakuinya tak mengganggu sama sekali Ralin sendiri bukanlah tipikal wanita yang senantiasa memperhatikan berapa berat badannya secara mendetail bintang film surga yang tak diinginkan ini malah mengaku tak pernah menimbang badannya dengan alat timbangan ia hanya bisa mengukur bobot badannya melalui sebuah cermin jika dirasa tubuhnya sudah merasa nyaman untuk dibawa berpergian ia pun merasa tak ada masalah dengan berat badannya saya gak punya berat ideal, saya gak suka melihat ini gak suka melihat timbangan yang penting kalau misalnya saya melihat kaca dan saya rasa badan saya oh iya udah oke oke gitu aja sih saya rasa bentuk postur dan apa ya bentuk postur tubuh lebih penting dari berat yang kita lihat kadang-kadang kita ringan cuman badan kita gak fit karena memang lemak itu lebih ringan dari otot selain tak pernah menimbang berat badannya Ralin juga bukan tipikal wanita yang menjunjung tinggi arti pentingnya sebuah program diet ia mengaku justru gemar menyantap makanan sehat meski bobot badannya tak pernah naik secara signifikan Ralin malah senang berolahraga juga semata untuk mendongkrak selera makannya selama ini saya sejujurnya gak pernah diet sih kayak maksudnya pengen makan sehat iya cuman kalau untuk diet susah ya memang itu panggilan jiwa saya malah saya olahraga tiap hari itu biar saya bisa makan apa aja untuk menunjang bobot badannya walau kurus namun tetap sehat dan bugar Ralin mengambil kelas teater di Yogyakarta dengan berlatih teater ia seperti melakukan olah fisik sehingga mampu menyehatkan tubuhnya saya lagi aktif latihan teater saya lagi ngambil kelas keaktoran intensif di Yogyakarta jadi itu banyak fisiknya latihan fisiknya sehari bisa 3 jam latihan fisik jadi itu otomatis udah kayak olahraga kendati terbilang memiliki badan yang kurus Ralin sendiri memiliki prinsip hidup yaitu menjaga keseimbangan dengan prinsip itu wanita berdarah melayu tiang hoa ini merasa yakin hidupnya senantiasa diwarnai dengan kebahagiaan saya rasa paham saya untuk sehat adalah kita harus balance apa yang kita suka dengan apa yang memang sehat but you have to enjoy life too cuman harus balance aja jadi gak 100% makan sehat, makan clean pasti kalau misalnya pengen martabak ya makan martabak tapi kalau misalnya harus makan gak sehat harus bikin kita senang jangan udah makan gak sehat habis itu aduh ngerasa menyesel banget nih apa untungnya gitu kalau memang harus makan yang gak sehat ya harus bikin senang satu tahun kelahiran Jakarta ini tergolong memiliki badan yang kurus dan bagi Ralin situasi dan keadaan seperti ini diakuinya tak mengganggu sama sekali Ralin sendiri bukanlah tipikal wanita yang senantiasa memperhatikan berapa berat badannya secara mendetail bintang film surga yang tak diinginkan ini malah mengaku tak pernah menimbang badannya dengan alat timbangan ia hanya bisa mengukur bobot badannya melalui sebuah cermin jika dirasa tubuhnya sudah merasa nyaman untuk dibawa berpergian ia pun merasa tak ada masalah dengan berat badannya saya gak punya berat ideal saya gak suka ngeliat ini gak suka ngeliat timbangan yang penting kalau misalnya saya lihat kaca dan saya rasa badan saya oh iya udah oke oke gitu aja sih saya rasa bentuk postur dan apa ya bentuk postur tubuh lebih penting dari berat yang kita lihat kadang-kadang kita ringan cuman badan kita gak fit karena memang lemak itu lebih ringan dari otot jadi selain tak pernah menimbang berat badannya Ralin juga bukan tipikal wanita yang menjunjung tinggi arti pentingnya sebuah program diet ia mengaku justru gemar menyantap makanan sehat meski bobot badannya tak pernah naik secara signifikan Ralin malah senang berolahraga juga semata untuk mendongkrak selera makannya selama ini saya sejujurnya gak pernah diet sih kayak maksudnya pengen makan sehat iya cuman kalau untuk diet susah ya memang itu panggilan jiwa saya bila melihat bentuk badan Ralin Syah selama ini siapapun tentu sepakat jika wanita 31 tahun kelahiran Jakarta ini tergolong memiliki badan yang kurus dan bagi Ralin situasi dan keadaan seperti ini diakuinya tak mengganggu sama sekali Ralin sendiri bukanlah tipikal wanita yang senantiasa memperhatikan berapa berat badannya secara mengetail bintang film surga yang tak diinginkan ini malah mengaku tak pernah menimbang badannya dengan alat timbangan ia hanya bisa mengukur bobot badannya melalui sebuah cermin jika dirasa tubuhnya sudah merasa nyaman untuk dibawa berpergian ia pun merasa tak ada masalah dengan berat badannya saya gak punya berat ideal saya gak suka melihat ini gak suka melihat timbangan yang penting kalau misalnya saya lihat kaca dan saya rasa badan saya oh iya udah oke oke saya rasa bentuk postur dan bentuk postur tubuh lebih penting dari berat yang kita lihat kadang-kadang kita ringan cuma badan kita gak fit karena memang lemak itu lebih ringan dari otot selain tak pernah menimbang berat badannya Ralin juga bukan tipikal wanita yang menjunjung tinggi arti pentingnya sebuah program diet ia mengaku justru gemar menyantap makanan sehat meski bobot badannya tak pernah naik secara signifikan Ralin malah senang berolahraga juga semata untuk mendongkrak selera makannya selama ini saya sejujurnya gak pernah diet sih kayak maksudnya pengen makan sehat iya cuma kalau untuk diet susah ya memang itu panggilan jiwa saya malah saya olahraga tiap hari itu biar saya bisa makan apa aja untuk menunjang bobot badannya walau kurus namun tetap sehat dan bogar Ralin mengambil kelas teater di Yogyakarta dengan berlatih teater ia seperti melakukan olah fisik sehingga mampu menyehatkan tubuhnya saya lagi aktif latihan teater saya lagi ngambil kelas keaktoran intensif di Yogyakarta jadi itu banyak fisik yang latihan fisiknya sehari bisa 3 jam latihan fisik jadi itu otomatis udah kayak olahraga kendati terbilang memiliki badan yang kurus Ralin sendiri memiliki prinsip hidup yaitu menjaga keseimbangan dengan prinsip itu wanita berdarah melayu tianghua ini merasa yakin hidupnya senantiasa diwarnai dengan kebahagiaan saya rasa paham saya untuk sehat adalah kita harus balance apa yang kita suka dengan apa yang memang sehat but you have to enjoy life too cuman harus balance aja jadi gak 100% makan sehat, makan clean pasti kalau misalnya pengen martabak ya makan martabak tapi kalau misalnya harus makan gak sehat harus bikin kita senang jangan udah makan gak sehat habis itu aduh ngerasa menyesel banget nih apa untungnya gitu kalau memang harus makan yang gak sehat ya harus bikin senang jadi rahasinya adalah happy-happy terus tuh pemirsa jadi silahkan loh ya kalau pagi ini mau bingung nih antara bubur, soto, lontong sayur ya gak apa-apa semuanya juga boleh kata Ralin asalkan sesudah itu kita tetap happy ya jangan kemudian menjadi guilty dan yang penting juga adalah balance nih ya jadi sekali-sekali kalau kita udah makan banyak ya abis itu olahraga pokoknya setuju banget dengan Ralincha untuk happy-happy terus dan kalau mungkin yang bikin anda happy adalah menyaksikan insert pagi itu juga harus dilakukan terus pemirsa karena kini waktunya bagi saya untuk pamit undur diri dari hadapan anda dan jangan lupa juga bahwa insert pagi itu kan hadir setiap hari ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pokoknya kita selalu hadir untuk anda pada pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada insert update dan juga ada insert siang yang jadi lengkap di semua informasi-informasi dari artis-artis dan juga selebriti kesayangan anda ya jadi selamat beraktifitas semangat terus dan kita tentunya bertemu lagi esok hari di TransTV milik kita bersama selamat menikmati